Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin Yang pastinya akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron Tajwid Cinta Yang tentu saja kali ini semakin seru Dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan Nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini Tentu saja kondisi dari Cahaya pun sangat begitu mengenaskan Akibat ulah dan juga perbuatannya sendiri Kali ini Cahaya pun harus pergi meninggalkan mereka semua ya guys Dan dia juga tentu saja menitipkan pesan terakhir Untuk Sipa dan juga yang lainnya Agar bisa menjaga adiknya yaitu Chandra Di sisi lain Tante Indri dan juga Tante Nadia Ikut sedih atas kepergian Cahaya Yang pada saat ini sangat begitu mengenaskan Begitu pula dengan Sipa Walaupun Cahaya sudah mencoba untuk menjahatinya Namun sikap baik dan juga rendah hati dari Sipa ini Selalu mencoba untuk memaafkan siapapun yang sudah mencoba untuk berbuat jahat Dan menyakitinya ya guys Pemerahmat dan juga Dafri pun tak bisa berkata-kata setelah hal ini terjadi Mereka pun tentunya sudah menelpon ambulan ya guys Namun sangat disayangkan Hal tersebut sangatlah tidak tepat Karena Cahaya sudah tidak bisa diselamatkan lagi Tentu saja dengan kejadian ini Sipa pun sangat begitu merasa terpukul Atas apa yang terjadi ya guys Begitu sebaliknya Dengan Tante Nadia Tante Nadia pun yang mengalami luka yang tentu saja tidak terlalu serius Dia pun sangat begitu takut kehilangan segala sesuatunya Dan dia sudah mencoba untuk berubah Namun kepergian Cahaya membuatnya sangat begitu sakit Hingga tentu saja nantinya akan ada orang yang datang Yang akan membalaskan kepergian dari Cahaya ini Dengan kepergian Cahaya tentunya akan membuat seseorang ini Akan merasa sakit hati Dan merasa terhianati Hingga tentunya akan ada musuh baru Yang akan menghancurkan keluarga Dhafri dan juga Sipa ya guys Nah itulah informasi ya guys Yang bisa Mimin sampaikan untuk hari ini Jangan lupa untuk terus saksikan Kelenggapan alur cerita dari sinetron Tajwid Cinta Yang tayang setiap hari hanya di ECTP Imin pamit dan undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!